Saksimata itu datang tanpa mata Ia berjalan tertati-tati Dengan tangan meragam bau darah Dari kedua bekas matanya Menucur darah Menucur darah yang begitu merah Bagaimana tidak ada warna merah Yang lebih merah dari merahnya darah Darah membasai pipinya Membasai bajunya Membasai celananya Sampai membasai sepatunya Perlahan-lahan Darah mengalir ke seluruh ruang pengadilan itu Yang sebelumnya sudah dipel dengan karbon Tetapi Bahunya masih tercium oleh para pengunjung Yang kini menjadi gempar Dan berteriak-teriak dengan emosi meluap luau Sementara Sementara para wartawan Para wartawan yang selalu menanggapi peristiwa mengemparkan itu Dia dengan penuh gairah Memotret seksi mata itu Lari berbagai sudut Sampai menungking-nungking Sehingga membuat peristiwa itu semakin panas Dan Bapak Hakim Dharma Yang mencoba menyenangkan peristiwa mengemparkan itu Siapa Yang mengganggu jalannya pengadilan Akan saya usir keluar Semua pengundung Dan yang tiap Sunyi Dan semua juga ingin tahu Peristiwa apa yang terjadi oleh saksi mata itu Dan Bapak Hakim bertanya kepada saksi mata Saudara saksi mata Dimana mata saudara Diambil orang pak Diambil Maksudnya dioperasi Tidak pak Diambil pakai sendok Diambil pakai sendok Kenapa Ya saya Tidak tahu Kenapa pak Ya tapi Karanya mau dibikin Tengkleng Has tulang beludang Gamping red pak Dibikin Tengkleng Siapa yang bilang Ya yang Mengambil mata saya pak Maksud saya Siapa yang Mengambil mata saudara Dengan sendok Aduh pak Ya tidak Saya bilang namanya Saudara tidak bertanya Ya tidak pak Baik Dengarkan baik-baik Maksud saya Seperti apa Rupa orang itu Yang telah Mengambil mata saudara Dengan sendok Yang katanya Mau dibikin Tengkleng barangkali Mata saudara Masih di tempatnya kan Saya Pak Toba ceritakan Apa yang telah Dilihat mata saudara Yang sekarang Sudah dimakan Para penggemar Tentang kleng itu Dan Saksi mata dia Bersih jenang Lalu dia menjawab Ada Beberapa pak Berapa Lima pak Seperti apa mereka Mereka Aduh pak Tidak Tidak sempat Meneliti Pak Ya Habis saya Bulu diambil Sipat mata saya Pak Ingat pakaiannya Barangkali Pakaiannya Pak Intinya Mereka Berseragam Pak Seluruh pengadilan Menjadi riu Seperti Dengan serbu lebah Dan bapak hakim Menutukan palunya Dengan serbu lebah Menghilang Seragam tentara Maksudnya Bukan pak Polisi Ya bukan juga pak Hansip Berangkali Bukan pak Bukan Hansip Bukan polisi Dan juga bukan tentara pak Itu loh pak Yang hitam Hitam Seperti di film Mukanya ditutupi Ah Iya pak Cuman kelihatan matanya Saya tahu Ninja bukan Nah Betul Betul Ini Minja itu lah pak Yang mengambil mata saya Dimana sendok Iya pak Iya betul pak Minja itu pak Saudara saksi mata Iya pak Saya pak Tapi kenapa Saudara diam saja Ketika mata saudara Mau diambil dengan sendok Bapak tidak dengar Mereka berlima pak Banyak Ya saya diam saja pak Tapi saudara kan bisa berteriak Atau menempar barang apapun Berbisik pun kedengerah Rumah saudara kan diganggumu Tapi kenapa saudara diam saja Ketika mata saudara Mau diambil dengan sendok Terjadinya Di dalam mimpi sih pak Hah Di dalam mimpi Iya pak Dijadinya di dalam mimpi Ya saya diam saja ketika mata saya Mau diambil dengan sendok Saudara saksi mata Iya pak Saya pak Apakah benar Kejadiannya di dalam mimpi Apakah sebegitu cepat Kejadiannya seperti di dalam mimpi Iya pak Kejadiannya benar-benar dalam mimpi Saya malah ketawa Ketika mereka bilang Bahwa Masalah saya Mau dibikin tengkling Tapi tidak tahu kenapa ya pak Ketika saya bangun Masalah saya benar-benar tidak ada pak Pengadilan menjadi Riu kembali Dan bapak hakim Diam sejenak Dia memikirkan Apakah saudara saksi mata Masih siap bersaksi Yang sekarang sudah tidak bermata lagi Yang bapak hakim juga memikirkan Bahwa Yang diambil hanya matanya Otak sama pikirannya masih berfungsi Tentunya Saksi mata masih ingat Kejadiannya itu yang terjadi Dan seluruh pengadilan Seluruh pengadilan semakin riu Seperti tongkrongan di warung kopi Dan bapak hakim mengetukkan palunya dengan amarah Tolong diam Ini ruangan pengadilan Bukan seri mulat Saudara saksi mata Dengarkan baik-baik Saya pak Apakah saudara masih siap bersaksi Iya pak Saya siap bersaksi pak Langganya pak Saya langsung kemarilan pak Daripada ke dokter mata pak Saudara saksi mata Dengarkan baik-baik Dengarkan baik-baik Meskipun disini banyak saksi mata Semuanya tidak ada yang siap untuk menjadi saksi Tetapi Kenapa saudara masih siap untuk menjadi saksi Pak Dengarkan baik-baik pak Kenapa saya siap pak Untuk menjadi saksi Kenapa Dan juga demi apa pak Demi keadilan pak Dan juga Kebenaran Yaitu pak Seluruh pengadilan bertepuk tangan Termasuk para jaksa juga Bertepuk tangan Setibanya di rumah Saat si mata tertidur lagi Dan sekarang Proses pengambilannya adalah lidahnya Lidahnya yang akan dipotong dengan pisau yang sangat tajam Melihat pakaian lagi Lidah saya melihat pakaian lagi Lidah saya melihat pakaian Mulai lagi Saya melihat pakaian lagi Eh 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati